Good morning all students, who are you today? I hope you are healthy today. This morning we are going to study thematic IPS. But before that we pray. Bapak kami yang dari surga mulia terbahas berkat yang telah kubilikan pada hari ini. Bapak sentar lagi kami mengawali aktivitas pada hari ini. Bapak berkatilah kami. Terima kasih Bapak dalam lagi sukses, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mengundang anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus 1945 dengan sikap hormat. Terima kasih telah menonton! Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus 1945 dengan sikap hormat. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus 1945 dengan sikap hormat. Oke, silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini tematik dengan tema pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN itu letak geografis Asia Tenggara yaitu berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia serta terletak di antara samudera India dan samudera Pasifik. Kawasan tersebut memiliki banyak gunung berapi aktif sehingga kondisi tanya sangat subur, sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian. Kawasan Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki wilayah perairan yang luas yang menyimpan banyak sumber daya alam. Potensi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara sebagai berikut. 1. Indonesia Kondisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis dan memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang luas. Kondisi ekonomi. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Komoditi utama hasil pertanian yang diekspor adalah karet dan produk karet, sawit, kakao, dan kopi. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, perak, batu bara, dan tima. Bidang parisata menjadi penyumbang devisa negara yang cukup besar. 2. Malaysia Kondisi geografis. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Nah, kondisi ekonomi. Mata pencariannya, penduduknya sebagian besar adalah bertani. Hasil pertanian utamanya adalah padi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang adalah timah. Sebagai penduduk bekerja di bidang perdagangan dan industri. 3. Brunei Darussalam. Kondisi ekogiografis Brunei Darussalam terletak di bagian utara pulau Brunei. Bilah barat merupakan dataran rendah yang berawan dan beriklim tropis dan negara ini memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi ekonomi. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak dan gas. Hasil ekspor minyak bubi dan gas alam membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertambangan. 4. Singapura. Kondisi ekogiografis. Singapura disebut negara-kota karena wilayah kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Kondisi ekonomi. Penduduknya bermata pencarian di bidang jasa. Berdagangan berhubungan perusahaan dan pariwisata. Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Hasil industri, jasa, perbankan, dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama. Singapura bukan merupakan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. 5. Thailand. Kondisi geografis. Wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan daratan tinggi dan dataran rendah. Kondisi ekonomi. Mata pencarian sebagai besar adalah pertani. Hasil utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangan. Bidang perusahaan juga menjadi sumber penghasil diwisata terbesar negara Thailand. 6. Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dan juga memiliki banyak pegunungan. Kondisi ekonomi. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Merupakan negara agraris. Hasil pertanian yang utama adalah padi dan kelapa. Hasil utama adalah kobat, tembaga, dan emas. 7. Kampoja. Kondisi geografis. Bentangan alam Kampoja menyepai mangkok. Di bagian tengah terdapat dataran besar tolesap. Bagian tepi dikelilingi oleh sungai. Kondisi ekonomis. Pertanian, padi, dan ikan merupakan kegiatan utama sehat Kampoja. 8. Laos. Kegiatan geografis. Kondisi geografis. Laos tidak memiliki laut dikelilingi dataran yang berupa pegunungan. Sekitar 70 persen di wilayahnya merupakan pegunungan. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Kondisi ekonomi. Pertanian merupakan kegiatan utama penduduk Laos. Hasil utama pertanian adalah padi dan jagung. Hasilnya berupa kapas, kopi, tembako, sayur, pisang, pepaya, dan kelapa. 9. Myanmar. Kondisi geografis. Bentangan alam Myanmar terbagi menjadi empat wilayah utama yaitu berupa pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan pelatau. Kondisi ekonomi Myanmar memiliki tanah yang subur. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. 10. Vietnam. Kondisi geografis. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayahnya meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Kondisi ekonomi. Vietnam merupakan termasuk negara agraris. Vietnam terkenal dalam hal iigrasi. Kawasan sungai Myokong terkenal dengan penghasil beras. Vietnam juga penghasil kopi, teh, tebu, dan jagung. Hasil tambang Vietnam yang utama adalah batu para. Vietnam juga penghasil biji besi, timah, dan emas. Industri yang dikembangkan antara lain industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. Nah, setelah ini akan memberikan satu soal latihan soal, yaitu, anak-anak bisa lihat di selet. Satu, Brunei dosalam dan Singapura merupakan dua negara dengan luas wilayah terkecil di Asia Tenggara. A. Bandingkan kondisi geografis serta kegiatan ekonomi kedua negara tersebut. B. Apakah ada kaitannya antara luas wilayah kondisi geografisnya dengan sektor pekerjaan dari penduduknya? Jelaskan. Oke, sekian dulu penjelasan Teacher Budi. Klimatik pada hari ini. Dan, Teacher Budi harap anak-anak kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, dan selalu cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Tetap semangat. God bless you. God bless you.